Ya, buru-buru mau dekat, manggil aja mesti pakai menara Jangan sekali-kali hilangkan jasa para ulamat Gus Duri memang mendapat sumber dari humor itu dari mana Gus? Ya mikir aja sendiri Ada adaptasi juga Gus Kadang-kadang gitu, kadang-kadang, ya itu gantung lah Nah tapi menarik juga, karena Gus kayaknya menguasai humor dari agama-agama lain juga Jadi dari Yahudi gitu Gus ya Dari Kristen sudah keruhannya diledekin mulu kan Kristen Ya tapi takalannya mereka yang ledek Ada tiga orang Bicara agama-agama mereka itu yang mana yang paling dekat dengan Tuhan Kenapa itu? Ya agama saya Kenapa? Kita kalau panggil Tuhan kan Tuhan Apa namanya? Bapak di sorga Hubungan anak dengan Bapak Katanya orang Tanda Orang Hindu Hindu juga dekat Om Om swastu Om sama penangan kan dekat sekali Mas kiai diem Nah bagaimana ada? Yah Boro-boro mau Dekat Manggil aja mesti pakai menara Orang Hindu Banggil Tuhan Nah ini juga menarik Bagaimana tanggapan Gus Dur Mendengar Apa job semacam itu Mungkin dikarang oleh orang agama lain ya Tapi mungkin juga self-mokri dari orang Islam sendiri Kelihatannya Gus Dur sama sekali gak keberatan itu Om Kenapa itu? Orang punya tak silakan Walaupun menyangkut hal-hal yang seserius agama Agama itu gak perlu diterima secara serius Ajarannya yang serius Oh